Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa lagi di kisah Sirah Nabawiyah Masuk ke kisah ke-70 Yaitu tentang Perang Fijar Perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW ketika masih muda Langsung kami bacakan kisahnya Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 14 tahun Terjadi Perang Fijar Perang ini terjadi karena Urwah Ar Rahel bin Utbah bin Ja'far bin Kilabe bin Robiah bin Amir bin Sok Soah bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin Dan Al Barod bin Nekois berebut kepercayaan Untuk menjaga barang dagangan Dan Unta milik An-Nu'man bin Al-Mungzir Di satu acara dagang di daerah bernama Ukas Keputusan An-Nu'man bin Mungzir Memilih Urwah membuat Al-Barod sakit hati Al-Barod yang adalah orang Bani Kinanah Lalu bertanya pada Urwah Lalu bertanya pada Urwah yang merupakan keturunan Bani Kois Ailan Disebut juga Hawazin Apakah engkau melindungi Unta tersebut dari Kinanah? Urwah menjawab Dari semua manusia Urwah lalu membawa Unta dan semua barang milik Nukman Sampai Tiba di Taiman Urwah Lengah Saat itu pula langsung Al-Barod menyergap Urwah Lalu membunuhnya Pembunuhan ini terjadi Pembunuhan ini terjadi saat bulan haram Kejadian pembunuhan ini membuat Bani Kois Ailan Berencana menuntut balas Namun hal ini didengar oleh Bani Kinanah Yang didukung oleh Urois Akhirnya terjadilah peperangan Panglima pasukan aliansi Urois dan Kinanah Adalah Harabe bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusoy bin Kilabe Yang merupakan kakek dari Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harabe Dinamakan Perang Fijar Karena kedua pihak Telah menghalalkan Hal-hal yang diharapkan Pada pagi hari Kois meraih kemenangan Namun pada pertengahan hari Kemenangan milik Kinanah Yang dibantu Urois Nabi mengikuti perang ini Karena diajak paman-pamannya Nabi bersabda Ketika itu aku memanah Melindungi paman-pamanku Demikian sudah kami sampaikan Kronologi kisah yang terjadi Sampai jumpa di kisah selanjutnya Akan kami bacakan Tentang Masak Mudah Nabi Muhammad SAW yang lain Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih